Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 dengan anggota kelompok 1, Ajeng Nabilah Saskia, 2, Laras Indah Mayawi, dan yang ketiga, Muhammad Rizki Pradana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, administrasi, dan supervisi pendidikan kelas 4B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arum Fatayan, MPD. Hal pertama yang akan dibahas yaitu, apa itu administrasi pendidikan? Menurut para ahli, pengertian administrasi pendidikan yaitu Yang pertama, menurut Ahmad D. Eric pada tahun 2006 yang mengatakan bahwa administrasi merupakan proses mengatur secara sistematis mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material yang tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dari organisasi tersebut. Lalu, menurut Depdiknas Republik Indonesia, mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia Baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif Lalu, menurut Jarianto pada tahun 2014, mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu ilmu tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar tercapai tujuan pendidikan di sekolah itu Dari pengertian di atas, perlu diketahui jika terdapat tiga kata kunci dalam administrasi pendidikan yaitu ilmu, pengelolaan pendidikan, serta tujuan pendidikan Lalu, administrasi pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tata cara pengelolaan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan Baiklah, penjelasan berikutnya mengenai dasar-dasar administrasi pendidikan Satu, prinsip efisien Administrasi dikatakan berhasil jika dalam tugasnya menggunakan sumber tenaga dan fasilitas yang ada secara efisien Dua, prinsip pengelolaan Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkontrol Tiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan Administrator harus memanajemen dan operatif dalam waktu agar semua tugas yang diberikan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tidak terbengkalai Empat, prinsip kepemimpinan yang efektif Maksud dari kepemimpinan yang efektif disini adalah kepemimpinan yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia dengan pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan kondisi yang ada Lalu, pemimpin harus memiliki hubungan baik dengan semua staff-staff yang terdapat dalam instansi tersebut Lima, prinsip kerjasama Dapat mengembangkan kerjasama yang baik diantara setiap orang yang terlibat dalam instansi baik secara vertikal maupun horizontal Baiklah, hal berikutnya kita akan membahas mengenai 8 standar nasional pendidikan Apasajakah 8 standar nasional pendidikan? Berikut penjelasannya Nasional pendidikan yang pertama yaitu adalah standar isi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum Yang kedua ada standar proses berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran Yang ketiga ada standar penilaian pendidikan berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar beserta didik Baiklah, selanjutnya yang keempat Standar kompetensi lulusan Berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar beserta didik Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik Yang keenam, standar pengelolaan Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan Berkaitan dengan anggaran sekolah Dan yang terakhir, yaitu standar sarana dan prasarana Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan Baiklah, hal berikutnya yang akan dibahas mengenai dimensi-dimensi dalam administrasi pendidikan Apa saja dimensi-dimensi dalam administrasi pendidikan? Berikut penjelasannya Berikutnya, daya dan membahas mengenai dimensi-dimensi pendidikan Dimensi-dimensi pendidikan ini apana kejayaan Yang pertama itu adalah dimensi kejayaan budaya Karena dimensi-dimensi pendidikan, kejayaan, 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 kejayaan Dan lagi-lagi dimensi-dimensi pendidikan ini Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Lebih dan kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh